Selasa dini hari, pukul 2 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, bunyi tetabuhan suara kaleng dan ember bersahutan, seiring detik-detik terjadinya gerhana bulan parsial. Sebagian warga di Kabupaten Bonebolango, Gorontalo percaya adanya mitos hadirnya naga raksasa yang hendak memakan bulan yang bersinar di malam hari. Karena itulah, kaleng dan barang bekas harus dibunyikan. Suara berisik dipercaya membuat naga terganggu dan tidak jadi menalan bulan. Meski begitu, beberapa di antara warga tak mempercayai hal ini. Namun tetap saja perisiwa ini jadi tontonan yang menghibur. Gerhana bulan ataupun gerhana matahari itu ceritanya bulan atau matahari itu mau ditelan sama naga. Jadi kita orang-orang tempoh dulu itu diajarkan sampai ke kita anak-anak cucunya, kita diminta untuk memukul alat rumah tangga atau barang-barang bekas, biar bulan atau matahari itu tidak jadi ditelan sama naga. Di Medan, gerhana bulan parsial terjadi pada pukul setengah satu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Gerhana bulan parsial ini tampak jelas dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Pengamatan juga dilakukan di Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan dua buah teleskop. Tim juga menggelar sholat gerhana saat peristiwa berlangsung. Sementara itu puluhan warga di kota Tegal, Jawa Tengah, setelah saat dini hari menggelar sholat gerhana berjamaah di sejumlah masjid dan musola. Seperti yang dilakukan Jemaah Masjid Al-Falah, Kelurahan Panggul, Kecamatan Tegal Timur ini. Makna sholat gerhana bulan sendiri merupakan wujud rasa syukur kepada Allah, sang pencipta alam semesta atas munculnya fenomena alam saat bayangan bumi menutupi bulan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.